Dari kota Torun yang berpenduduk sekitar 200 ribu orang Berdasarkan sensus 3 tahun yang lalu Karena itu peserta pendidikan menyapa Anda pada edisi kali ini Yang akan mengangkat topik seputar nilai Jadi ceritanya itu klasik Ada mahasiswa mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapannya Padahal merasa bahwa saya ini rajin kok Saya ini rajin kuliah, rajin kerja PR Kumpul PR, rajin kerja tugas dan sebagainya Tapi kalau nilai saya ini jadi begini Apakah karena dosen tidak suka sama saya Atau dosennya sentimen sama saya Atau dosennya ini penata singgung dengan apa yang saya buat Kira-kira demikian Dan cerita itu tidak diklari Pengalaman ini tidak diklarifikasi Dipresepsikan benar Dianstruksikan pasti begitu Terus nyebar kemana-mana Dan ya Terus bagaimana kita bisa mengatasi hal ini Dan apa sih yang dapat dikerjakan terkait dengan situasi ini Jadi saya berada di depan old town house Old town hall Nanti kita akan masuk Anda bisa juga melihat apa yang ada di dalam Ya sekarang ini sudah ada di dalam old town hall Yang ada di kota Toru Kalau saya bisa mengatakan bahwa kasus yang tadi saya sampaikan Ini merupakan kasus klasik yang terjadi di banyak tempat Jadi bukan monopoli Satu dua kampus tetapi banyak kampus mengalami hal ini Dan ya Telakannya adalah Kasus ini berkembang menjadi sebuah rumor di kalangan mahasiswa yang di Apa ya ceritanya itu diturunkan dari angkatan ke angkatan Dari generasi generasi Dan biasanya makin jauh dari sumbernya Makin horor ceritanya Celakannya lagi adalah Situasi ini membuat dosen itu tidak bisa melakukan klarifikasi Karena pada waktu rumor ini berkembang Tidak ada yang bertanya Tidak ada yang klarifikasi Tidak ada yang bertanya untuk penjelasan misalnya Tetapi itu tersebar Diasumsikan benar dan langsung menyebar di kalangan mahasiswa Dan itu yang menjadi bagian yang kita mesti perhatikan dengan baik Misalnya berarti ya Ada seorang mahasiswa yang mengkritik dosennya Terus ya namanya juga manusia Bukan membila teman dosen begitu ya Namanya juga manusia Ada dosen yang marah Atau mungkin tidak marah Agak marah begitu ya Nah tapi sensitif dosennya Jadi pada waktu sikap mahasiswa ini Biasa gitu ya Tapi bisa dianggap melawan Nah ini menjadi satu fakta yang kita tidak bisa pungkiri Maksud saya ada dosen yang karena sensitif gitu ya Mahasiswa sepertinya normal Tapi dianggap melawan Kemudian contoh lain ketika mahasiswa yang mengkritik ini gitu ya Bertanya dengan suara agak keras gitu ya Dianggap kurang ajar Tidak sopan Kemudian ya dan sebagainya gitu ya Jadi sensitif Kemudian mahasiswa ini kemudian misalnya di kelas gitu Terus dipanggil Ketika dipanggil Tidak menjawab Karena mungkin tidak mendengar Atau apa-apa begitu Bisa dianggap melawan Nah ini kasus khususnya sensitif tadi Oleh karena itu kita mesti memperhatikan Hal-hal yang bisa terjadi Dalam hubungan terdiri dari mahasiswa ini Khususnya ketika ada Semacam konflik yang mungkin terjadi tadi Selain misalnya Mahasiswanya sekarang ya Yang sensitif Jadi ya karena sensitif Maka sikap dosen Walaupun biasa saja Itu bisa jadi masalah buat dia Misalnya Dosen memberikan tugas Kemudian minta mahasiswa itu Melajarkan di depan misalnya Nah ketika si mahasiswa yang mengkritik ini Kemudian disuruh maju Itu karena sensitif bisa dianggap Sebagai satu apa ya Bentuk sentimen Atau apa ya Mau ngetes Atau mempermalukan Dan sebagainya Nah ini karena dia terlalu sensitif Contoh lain misalnya Ketika ada mahasiswa yang sama ini Ingin bertanya gitu ya Ingin bertanya Tetapi Ketika dianggap tangan itu Itu rupanya dosenya itu tidak Memperhatikan Sehingga Kelewatan begitu Juga karena dia Mungkin terlalu sensitif Berpikir bahwa Wah dosenya ini Tidak suka sama saya Saya sudah angkat tangan Mau tanya Tidak diperhatikan Saya sudah angkat tangan Mau tanya Tidak di sepatan Tidak bertanya Seperti itu Ya Sekali lagi Yang namanya sensitif ini Itu jadi susah Karena pada waktu kita bicara Hal yang demikian Jadi Jadi sulit Untuk Membicarakan dengan Lebih baik lagi Ini adalah Skets Old Town Hall Jadi Balai Kota Kota Laman Begitu Saya sudah di dalamnya Saya sudah mengerti Ini Saya lakukan Masalah pribadi Jika tidak diselesaikan Tadi Konflik kecil Konflik internal Itu Bisa merembet kemana-mana Jadi Ya tidak ada yang lain Selain menyelesaikan Masalah-masalah yang ini Ketika masalah ini Merembet keurusan nilai Itu bisa panjang Ketanya Kok bisa panjang Karena bisa terkait dengan Dengan program jurusan Akreditasi Apa ya Masalah studi Banyak Jadi Jadi makin kompleks Dan Ya tadi Mahasiswanya Merasa dosen tidak suka Peniliannya itu Dikurangi Atau kena discount Dideklarifikasi Menganggap bahwa Asusnya benar Jadi Satu run-temurun Gitu ya Jadi Ini menjadi satu yang Apa ya Makin Makin runnya Makin kompleks Karena ketika Terita sudah menyebar Kemana-mana Maka klarifikasi Apapun yang dikerjakan Itu tidak akan berhasil Karena sudah menyebar Kemana-mana Dan dengan Ya Dengan bumbu-bumbu Yang ditambahkan Terita kalau makin jauh Dari sumbernya Biarnya Bumbunya wakin banyak Dan itu yang menjadi Kebedaan saya Terkaitkan Kasus ini Sebenarnya Secara umum Dalam Kasus seperti ini Posisi dosen Itu Saya bisa Menatakan Cukup lemah Jadi Saat ada Mahasiswa ini Berasumsi Bahwa Dosennya itu Sentimen Tidak suka Sama dia Sehingga Mengurangi Nilainya Kemudian Dia menyebarkan Berita ini Dosennya tidak bisa apa-apa Tidak bisa Tidak bisa Apa ya Protes dan sebagainya Karena dia juga Tidak punya Bukti Bahwa Pasti Mahasiswa tertentu Mahasiswa ini Yang menyebarkan Berita-berita Dan Isu ini Jadi sebuah Bola liar Yang Ya Namanya Bola liar Pasti tidak terkendali Dan ketika tidak terkendali Sekarang Kisah mengatakan Bahwa Klarifikasi Apapun Yang dikerjakan Dosen Itu tidak akan Bermanfaat Atau menolong Melasakan masalah ini Jadi Sekali lagi Karena hal-hal seperti ini Maka kita perlu Melasakan Kasusnya ini Sebelum Terjadi Masalah yang besar lagi Jadi Salah satu kunci Untuk Melasakan masalah ini Itu Adalah Dengan Transparansi Penilaian Jadi Dosen Itu Perlu Menyampaikan Hasil ujian Sesegera mungkin Saya pribadi Biasanya Saya memberikan Deadline Buat saya pribadi Maksimum Dua minggu Setelah tanggal Ujian Saya harus sudah Menyampaikan Nilai mahasiswa Dan Saya masih Juga Menyampaikan Mada mereka Beberapa hal Misalnya Persentase Berhitungan nilai akhir Dari Kuis berapa Dari tugas berapa Kalau ada Dari ujian berapa Itu Hal-hal yang Saya kerjakan Lalu Saya juga Membuka diri Kalau misalnya Ada yang protes Pak nilai saya Kok segini Saya berharapnya Sekian Begitu Bihanya Kalau berharapnya 80 Dapatnya 60 Mereka datang protes Saya belum pernah ketemu Berharapnya 60 Dapat 70 Mereka protes Belum pernah Tapi Itu yang Saya kerjakan Sehingga Transparansi ini Menolong Mahasiswa Untuk juga bisa Mengkurangi diri Menolong dosen juga Ketika melakukan kesalahan Saya perbaiki Ya dosen juga Lepas dari Kesalahan Begitu Dan ini Menolong dosen juga Untuk mengamankan Posisinya Terlalu kaya Dengan rumor Yang mungkin beda Sehingga ketika ada Rumor yang mengatakan Bahwa dosen ini Tidak suka sama saya Jadi saya jelas Sebagainya Karena sudah tahu Begitu ya Karena terbuka Penilainnya Transparansi Sebagainya Maka ada teman Ada mahasiswa lain Yang akan membela dosen ini Dengan mengatakan bahwa Kenapa kamu tidak Bata Kenapa kamu tidak Bata Kan Bisa terbuka Ini beritanya Dan ini menjadi Satu Koreksi yang Paling Apa ya Paling Mujarak Paling ampuh Karena Sesama Sesama mahasiswa yang Mengkoreksi Kalau yang Koreksi dosennya Biasanya Tidak mampu Tidak mempan Kira-kira demikian Ini adalah Bukan foto ya Lukisan Wajahnya Nikolaus Kopernikus Yang memang Tinggal Ditorun Saya berharap Bisa Setidaknya Mampir Ke rumahnya Atau lewat Depan rumahnya Begitu Karena Rumahnya ada Ditorun Tua saya Apa ya Rajin kuliah Itu Tidak berkorelasi Dengan nilai Maksudnya begini Rajin masuk kuliah Tapi Di ruang Kelas Ribuk main mesos Kemudian Atau main game Begitu Maka Tidak ada Korelasinya Dengan Nilai akhir Kemudian Misalnya Rajin kumpul tugas Ini juga tidak ada Korelasinya Dengan Nilai akhir Kenapa Karena tugas bisa Bukan tugas ya PR Karena PR bisa Nyalain dari temannya Mungkin Dikerjakan Orang lain Kalau sekarang Sudah canggih Ada JGPD Ada Quora Yang dapat ditanyai Begitu Itu juga menjadi Satu indikasi Mengapa Rajin Kuliah Rajin Kumpul tugas Rajin Mengajakan PR Itu Tidak ada Korelasinya Dengan Yang namanya Nilai Kew tadi Lalu Ya Tentu saja Perlu ada yang dilakukan oleh Kedua belah pihak Jadi Ada yang perlu dikerjakan oleh dosen Ada yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa Karena Saya Sampai hari ini Masih Meyakini Bahwa Nilai Adalah hasil kolaborasi Antara Pendidik Yang mengajar dengan baik Dan Pendidik Yang belajar dengan bertanggung jawab Jadi Menurut saya Kalau Ada Masalah nilai Antara Pukul kemasan Ketika ada Mahasiswa Yang Mendapatkan Bahwa Nilai yang diperlambang Sesuai harapannya Maka Saya Menyarankan Untuk Segera bertemu Dengan Dosen Klarifikasi Ketika dosen Anda Bersedia Untuk ditemui Mau Diklarifikasi Maka Anda punya harapan Harapannya bukan harapan Mendapatnya Lebih baik Tapi Anda punya harapan Karena dosen Anda Ada dosen yang Peduli Dan dosen yang Mau ditemui Mahasiswa Tetapi ketika Dosen Anda Tidak mau ditemui Mungkin Ada baiknya Anda Bertemu dengan Kaproji Atau mungkin Dengan Penyakademik Jadi Usahakan Untuk Melakukan Klarifikasi Mungkin Dosen tidak Tahu Kalau ada yang Protes Sampai Ada yang Datang Menemui Dia Mungkin Dosen tidak Menyadari Bahwa ada Kesalahan Dan Hal ini Sehingga Juga tidak Muncul Rumor Atau Gerita-gerita Buruk Yang Bisa Muncul Di Seputar Kasus Ini Dan Mahasiswa Bicak Dalam Bersikap Dan Bisa Mengambil Kusan Dengan Tepat Itu Harapan Saya Jadi Saya Kira Itu Menyiasat Pada Jisi Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Menolong Sampai Sampai Untuk Melihat Sisi Lain Kehidupan Dari Teman-teman Dosen Sampai Jumpa